Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini penulis ingin membahas soal itu loh klaim bahwa Honda PC eh ya Honda bcx 150 ya banyak 160 nggak tahu saatnya ini kebetulan ceritanya Honda bcx 150 Hai klaim bahwa Honda bcx 150 itu Hai maksi yang paling nyaman ya namanya yang paling nyaman ya itu relatif ya relatif karena maksi yang paling nyaman itu mungkin bener ya bukan hal yang salah kalau musuhnya itu nmax Hai tapi kalau musuhnya aerok seh tunggu dulu Hai apalagi kalau yang Hai yang dibahas itu bukan hanya maksido tapi matik secara keseluruhan nah ini jadi beda lagi penulis jadi bikin bahas ini karena kemarin Hai ketemu temen ya yang beli Honda bcx sebulan setelah menulis beli nmax ini jadi bcx-nya bcx 150 eh eh dia beli baru dia ini termasuk pemakai motor yang enggak suka ngebut ya Hai jadi konsumsi bahan bakar loh tiap hari dosa bisa sampai 60 km per liter ini bcx ya kalau misalnya nmax ini terbaik sebelumnya ya 153 dalam kondisi real ya dalam kondisi real dipakai macet-macetan gini tetap dihitung juga kalau jalan lurus tok bisa sampai 157 eh 57 km per liter teman-teman penulis itu bisa sampai 60 km per liter naik bcx 150 irit banget itu Hai bcx 160 mestinya nggak bisa dapat angka segitu karena eh kan fokus tenaganya beda kalau bcx 150 itu tenaganya atas kalau bcx 160 itu tenaga bawah Hai maksudnya RPM bawah jadi bcx 160 itu kan dibuat biar sip kalau eh stop and go ya tariannya enak hai 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 wah Memang sekarang tren-trenan ya, agak seperti penulis jelasan sebelum ini. Tren orang motong jalan dari kiri, terus orang mau nyebrang ke kanan menghalangi jalan. Udah berapa kali tadi orang mau nyebrang ke kanan itu. Atau mau nyebrang juga. Lagi tren ya, kalau sudah begini biasanya penulis jadi waspada. Paling berikutnya mau ada lagi. Namanya juga tren ya, tiap hari ada aja trennya tersendiri. Biasanya yang melakukan itu rider cewek ya, ibu-ibu. Ya seperti penulis pernah jelaskan sebelumnya ya, tiap hari itu pasti ada trennya ya. Ya namanya walau kayak random, mesti ada keteraturan, ya itu kehebatan alam ya. Penulis ketemu teman ini, dia pas lagi naik mobil. Saat ditanyai, kenapa naik mobil? Tapi jawabannya menurut penulis cukup mencengangkan ya. Justru kalau lagi sakit pinggang itu, jadi naik mobil. Wah, ini merupakan tamparan lah ya bagi mereka-mereka yang ngomong ngaku-ngaku bahwa Honda PCX itu adalah motor yang maksi yang paling nyaman. Paling nyaman kok bisa sampai sakit pinggang itu kan, ya nggak sesuai dengan klaimnya gitu loh. Mungkin ada yang mau komentar ya. Sampai kan udah pernah naik PCX 150 nggak. Naiki pernah, jalankan belum. Tapi ya ngapain harus nyoba sendiri kalau misalnya sudah ada yang tes timoni kayak gitu. Kan sudah cukup bukti ada fans berat Honda yang mengalami sakit pinggang ketika tiap hari naik PCX 150. Menurut penulis itu udah cukup. Mengapain harus ada apa namanya? Mengapain harus dicobat sendiri lagi? Itu sudah cukup. Nggak perlu lah nyoba PCX 150 sendiri terus mengalami sakit pinggang sendiri. Nggak perlu. Kalau ada yang ngomong, ya emang gitu kalau naik motor, naik motor Matic. Pasti akan mengalami sakit pinggang. Wah, sorry ya. Sorry. Penulis ini sebelumnya naik motor Suzuki Spin loh. Juga naik Suzuki Next 2. Nggak ada yang namanya sakit pinggang itu. Yang paling mendekati dengan sakit pinggang itu adalah ketika naik Honda Beat. Suspensinya hancur-hancuran ya. Busanya tipis, enak belas. Tapi... Dibilang bikin sakit pinggang, nggak juga walau suspensinya dalam kondisi ori loh ya. Ori hancur-hancuran yang kalau lewat jalan peton tadi itu. Yang penulis bisa lewat pakai 108 km per jam. Pakai Beat itu, ah wis, pakai lancur lah. Karena ya suspensinya jelek. Oh iya, motor penulis juga suspensinya sudah ganti ya. Hehehe. Dalam kondisi standar lah ya. Baik Beat, baik Spin, baik Next 2, penulis nggak ngalami sakit pinggang. Itu. Naik PCX 150 kok bisa sakit pinggang. Nah. Nah, nggak. empuknya per oh pernya maaf oh pernya PCX 150 itu empuk paling empuk dibanding NMAX lebih empuk PCX ya ya wes oke dah oke anggap aja apa namanya PCX 150 itu pernya empuk atau terlalu empuk tapi bukan itu yang jadi masalah udah dua sih eh sebanyak lah masalah yang paling kritikal yang paling apa berpengaruh terhadap sakit pinggang di PCX 150 itu adalah eh engine stoppernya ya apa kalau di NMAX istilahnya engine mounting kalau di PCX engine hanger ya engine hanger assembly di PCX itu beda dari di NMAX atau Aerox di NMAX penulis sudah sering menyarankan untuk ganjal stopper ganjal stopper gitu ya gitu ya di NMAX itu ada bagian di engine mounting yang karet karetnya kopong tidak penuh enggak full sehingga ada dakduk-dakduknya nah kalau di PCX agak beda kalau di PCX itu modelnya model palang gitu ya palang yang apa fungsinya sama dengan stoppernya di NMAX yaitu mencegah gerakan mesin ya ya ingat loh ya mountingnya dua mountingnya ada dua yaitu di kalau di PCX 150 bagian depan yang nempel ke rangka dan bagian yang nempel ke mesin jadi ada dua pivotnya pusat pergerakannya ada dua di PCX 160 juga ada dua yaitu di atasnya mesin itu yang nempel rangka dan yang nempel mesin di NMAX 2020 juga ada dua yang apa yang 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 nempel rangka depan dan nempel mesin yang NMAX old gini kayak gini nih juga ada dua yang nempel rangka dan nempel mesin juga oke memang dari sisi pair PCX 150 itu lebih baik daripada NMAX tapi dibilang the best itu memalukan karena ya dibanding dengan motor Matic lain PCX 150 itu gak sip sampai mengalami sakit pinggang itu menurut penulis gak layak gak peduli penulis gak pernah nyoba sendiri atau gak tapi sampai ada temen sampai terpaksa naik mobil gara-gara dibuat dijadikan sakit pinggang oleh PCX 150 menurut penulis sudah parah harusnya gak sampai gitulah naik motor itu enak rasanya ya orang yang naik gini naik motor lagi gak pernah ada cerita sakit pinggang naik motor PP itu kalau gak suspensinya kenemenan kerasnya gak ada jadi sakit pinggang karena apa ya gak ada mekanisme yang kayak stopper-stopperan gak ada kayak ganjel-ganjelan kayak gitu gak ada penghadangan terhadap gerakan suspensi sementara itu di Matic ada dan parahnya yang di motor Matic Maxi yang paling parah paling besar efeknya sebenarnya solusinya gampang ada dua solusinya peraketnya bagian peraketnya yang nyambung itu dipotong atau diganjel kalau dari ceritanya ya yang paling cocok itu sebenarnya adalah di lepas ya tapi untuk misalnya Nmax to old Nmax yang old yang kayak punya penulis disini kalau bau dilepas jadi kebentur-bentur jadi bentur bentur-bentur ke apa ke blok mesin bracketnya itu jadi bergerak liar nah itu bisa rusak bisa bisa bocel-bocel bagian rumahnya itu di Nmax new juga sama kalau pingin sekalian maka rasanya ya dipotong itu lebih sip di apa di PCX itu juga bisa dilakukan dipotong itu dipotong pas bagian asnya lah cuma mungkin yang kalau di PCX itu ada ada keunggulan ya kalau pingin motong motong gitu yang dipotong cuma yang satu apa resikonya sih kalau misalnya dipotong gitu kalau dipotong maka gerakan antara mesin dengan suspensi dengan bodi itu akan jadi banyak gitu ya jadi apa namanya jadi bisa perlebihan mesin itu bisa goyangnya lebih parah yang kena nanti dari bagian suspensi ada pembatasan gitu tujuannya adalah biar nggak sampai lekuk suspensinya atau apalah gitu penulis penulis sendiri jarang dengar yang sampai motong gitu kebanyakan paling maksimal bongkar baut dan bongkar baut itu hasilnya adalah kalau di NMAX rusak ini orang itu mesti nyalip terus belok kanan itu bodoh ya ngapain nyalip kalau mau belok kanan tapi motong motong itu ya namanya motong ya jadi nggak bisa mengembalikan ke kondisi semula metode yang lebih baik itu adalah kalau di ganjal di PCX di ganjal di NMAX di ganjal cuma ada cumanya ketika di ganjal maka semua perubahan permukaan apa semua geron jalan semua perubahan permukaan jalan semua apa yang dialami ban di jalan itu akan disalurkan ke suspensi nah ini kalau sudah disalurkan ke suspensi suspensi akan jadi pekerja jauh lebih keras kalau suspensinya suspensi orisinil dijamin gak akan nyaman motornya karena suspensi orisinil itu suspensi di bawah standar suspensi yang sangat sangat tidak apa ya sangat sangat tidak nyaman gitu kenyamanan yang biasa dirasakan di jalan super mul super kantar itu karena engine mounting berfungsi sebagai suspensi juga meredam ketaran juga nah begitu apa begitu itu dihilangkan maka jeleknya suspensi jadi kelihatan pabrik Jepang itu kan gak mampu ya buat suspensi jauh ketinggalan dengan China jauh ketinggalan dengan Taiwan Thailand sorry dengan Thailand jauh ketinggalan dari Sweden Polandia mana sih asalnya all in itu pokoknya dari negara-negara lain itu suspensi Jepang ketinggalan jaman walau itu merek Showa yang di Honda merek kaya di Yamaha sama saja begitu digancel terasa gak enak jadi kalau sudah gancel gitu wajib disertai dengan ganti suspensi ganti suspensi yang lebih tinggi lah teknologinya ya kayak penulis gini lah sekarang ini pakai suspensi buatan China ya yang terkenal pairnya keempuan merek DBS ya DBS yang harga Rp350.000 merek harga Rp350.000 itu karena yang Rp285.000 warnanya gak ada sepasang itu ya untuk NMAX dan sekarang gimana aja ya nyaman lewat kayak gini ya nyaman dikasih penulis gak pakai prilut cuma pakai ganjal pair nyaman ya PCI bisa digitukan juga kalau gak ingin sakit pinggang wajib digitukan juga ya begitu saja terima kasih sudah menonton Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh